kemudian faedah yang selanjutnya dianjurkan memperbanyak berpuasa sunnah di bulan ini dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan ini karena Rasulullah s.a.w. sabda afdolus siyami ba'da ramadhan syahrullahil muharram seutama-utama puasa setelah bulan ramadhan yaitu berpuasa di bulan Allah muharram lihat Nabi mengatakan seutama-utama puasa setelah bulan apa? ramadhan jadi puasa yang paling utama setelah bulan ramadhan ternyata berpuasa di bulan muharram sekarang pertanyaannya pak kenapa Nabi s.a.w. kok tidak pernah berpuasa di bulan muharram seperti hanya di bulan syaban tentu di bulan syaban di bulan syaban Rasulullah s.a.w. sangat memperbanyak berpuasa kata Nabi s.a.w. tidak pernah Rasulullah s.a.w. sering kali berpuasa kecuali di bulan syaban tapi kenapa Nabi s.a.w. dalam hadis ini mengatakan puasa yang paling utama setelah ramadhan di bulan muharram kenapa Nabi s.a.w. tidak berpuasa yang banyak di bulan muharram saja bukan di bulan apa? syaban para ulama menjawab dalam hal ini dengan beberapa jawaban sebagian ulama berpendapat bahwa apa namanya saat itu Nabi belum tahu belum diwahyukan kepadanya tentang keutamaan bulan muharram atau yang kedua sebagian ulama beberapa menjawab bisa jadi di bulan muharram waktu itu Nabi sering berpergian seperti untuk peperangan dan yang lainnya sehingga tidak sempat demikian pula akhal islam bulan syaban Nabi memperbanyak karena ada keistimewan khusus di bulan syaban yang tidak terdapat di bulan muharram apa itu? yaitu bahwa di bulan syaban amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah kalau orang awam menyebutnya dengan bulan tutup buku emang perusahaan pakai tutup buku sekala enggak tapi syahrun turadu alallahil a'malus salihah puas bulan yang ditampakkan kepada Allah amalan-amalan apa? salih makanya akhal islam saudaraku sekalian kenapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berpuasa Senin dan Kamis karena di hari Senin dan Kamis pun juga ternyata di hari itu amalan-amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah suka ya amalan tersebut diperlihatkan dalam keadaan sedang berpuasa ya walaupun hadisnya ya sebagian ulama atau banyak ulama membaifkannya Allah wa alam ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati